Ini cuma... Halo, kembali lagi di vlog saya pada hari ini Hari ini spesial sikit, saya mau share dengan kamu orang Apa 2 software yang saya guna untuk edit video Timbul beberapa pertanyaan dari rakan-rakan saya Dan juga dari siapapun saya tidak kenal Boni, kalau mau edit video pakai PC, paling best pakai apps apa? Mau tanya sih, kok pakai apps apa ya, Edi? Halo, selamat patah. Apa software untuk edit video? Ya, ada bertanya dengan saya Boni, apa software yang kau guna untuk edit vlog saya? Jadi, ada pelbagai software sebenarnya yang boleh digunakan untuk edit video-video Tetapi bagi saya, saya hanya pakai 2 software Yang pertama ialah Filmora 9 Filmora ini pun ada banyak jenis Dia ada Filmora yang biasa, dia ada Filmora 9 dan juga Filmora 9 Profesional Jadi, yang biasa yang profesional itu dia lebih kepada film maker lah Ok, software yang kedua saya pakai ialah VSDC VSDC itu ialah satu software yang sebenarnya agak complicated Tapi sebenarnya ialah sesuatu yang memudahkan kerja saya Contohnya macam kalau video itu punya saiz terlalu besar Bila saya guna VSDC, dia punya render sedikit cepat lah Menangkan laptop saya ini tidaklah berapa canggih Tapi ya, menggunakan software VSDC ini dia sangat memudahkan kerja saya lah Ok, kenapa Filmora 9? Sebenarnya Filmora 9 ini dia sama saja macam software-software editing yang lain Macam ini, Dado Premiere ke Final Cut Pro ke Tapi saya sebenarnya saya suka Filmora 9 ini Sebab dia ringan dan sedikit berbanting software-software lain Dan juga dia ada shortcut key-shortcut key yang penting lah Untuk saya, contohnya macam shortcut key yang pernah kita belajar Contohnya macam Ctrl C, dia adalah copy, Ctrl V, dia adalah paste Dan Ctrl B, dia adalah cut Dia cut dan memudahkan kerja saya dengan lebih cepat lah untuk copy paste di mana-mana Cut dan dia beli slow volume di kiri kanan Jadi itulah kebaikan Filmora 9 sebenarnya Sebenarnya dia ada beberapa banyak lagi video editing software yang sangat bagus Contohnya macam seperti yang kita tahu Kalau pengguna laptop Apple, dia ada Final Cut Pro, itu sangat bagus Ada banyak-banyak lagi lah macam Adobe Premiere, iMovie, Filmora yang saya guna WeVideo, DaVinci Resolve Kebanyakan filmmaker ataupun ada lecturer yang saya kenal Dia menggunakan DaVinci Resolve, Vegas Pro, Lightwork dan macam-macam lagi lah Tapi semuanya berbalik kepada kapasiti ataupun spesifikasi peranti Ataupun komputer ataupun desktop yang anda guna sama ada ia dapat menampung software-software berat ini yang untuk editing ini Tapi janganlah guna contohnya macam kalau laptop kamu ataupun desktop kamu menggunakan grafik yang rendah Tetapi kamu cuba untuk edit video-video seperti 4K dengan grafik yang lebih tinggi Mungkin agak susah sebab mungkin tengok pada, macam saya bilang, tengok pada spesifikasi, tengok rendah untuk kamu Dan anda juga boleh minta nasihat daripada pakar-pakar di gerai komputer Ataupun rekan-rekan kamu orang yang sudah biasa dengan editing video Oke, itu sajalah dua software editing yang saya guna, saya share kepada anda Nanti terpulang lah, kamu orang belilah, cuba-cuba download software itu Cuba eksperimen di rumah dengan sendirilah Tapi itu adalah dua software yang saya guna Saya bukannya, apa orang bilang, vlogger yang profesional Tapi itulah ini sebagai sesuai untuk vlogger permulaan macam saya ini Untuk guna dua software yang mudah untuk digunakan Oke, selepas ini saya akan sharing lebih banyak informasi tentang editing video Ataupun untuk tips-tips untuk vlogger begini macam saya Jadi saksikan sahaja di video-video yang akan datang Teruskan support saya dan juga subscribe di channel saya untuk saya hasilkan lebih banyak konten Terima kasih